Intro Oke, selamat berjumpa lagi dengan Faktor, pakar tutorial Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi bagaimana cara konfirmasi permintaan pertemanan di Facebook dengan otomatis Jadi, kalau permintaan pertemanan di Facebook Anda sudah menumpuk, seperti ini contohnya Ada 700 permintaan pertemanan yang belum dikonfirmasi Jika misalnya kita konfirmasi satu persatu, tentu ini akan memakan waktu yang banyak, juga mungkin akan melelahkan Nah, untuk konfirmasi permintaan pertemanan yang banyak, baik ratusan maupun ribuan Kita akan menggunakan cara yang sederhana, cara yang cepat, cara yang mudah dan tentu saja cara ini aman dan legal Karena cara ini didukung oleh browser kita Chrome Baiklah, kita mulai saja Bagaimana cara konfirmasi permintaan pertemanan yang banyak hanya dengan satu kali klik Oke, pertama-tama Anda harus menggunakan browser Chrome Karena kita akan menggunakan sebuah tool, sebuah extension yang ada di Chrome Silahkan buka Facebook Anda Seperti ini misalnya Setelah masuk ke dalam Facebook Anda, silahkan klik di bagian beranda, di menu beranda ini Klik di sini Nah, di bagian bilah sebelah kanan, bar sebelah kanan ini Yang ini, terus ke bawah Mouse-nya di-scroll ke bawah atau layarnya digulung ke atas Nah, di bagian paling bawah di sini ada bahasa Bahasa yang aktif di dalam Facebook saat ini adalah bahasa Indonesia Ganti dulu sementara dengan bahasa Inggris Gunakanlah English US Jadi silahkan klik di pilihan bahasa English US ini Klik Ketika sudah keluar jendela seperti ini Ubah bahasa ke Inggris Jendela konfirmasi seperti ini Klik saja Tombol ganti bahasa Nah, sekarang Facebook kita Sudah menggunakan bahasa Inggris Amerika Serikat atau Inggris US Setelah yakin Facebook kita menggunakan bahasa Inggris Seperti ini Silahkan buka Chrome Masuklah ke Google Tuliskan dalam kotak pencarian Google Toolkit for FB Nah, disini sudah ada Seperti ini Kata kuncinya Toolkit for FB by Plug X Seperti ini Setelah di-enter Maka akan keluar Halaman Google Seperti ini Klik saja Klik saja Yang bagian toolkit for FB ini Yang dikeluarkan dari website Chrome Google Jadi yang ini Klik Nah, akan muncul Halaman Extension toolkit for FB by Plug X Seperti ini Setelah muncul Halaman seperti ini Klik Tombol Tambahkan ke Chrome Yang ini Klik saja Tombol ini Nanti akan muncul Jendela konfirmasi Seperti ini Tambahkan toolkit for FB by Plug X Karena Chrome yang saya gunakan Menggunakan Bahasa Indonesia Jadi tampilan disini juga Menggunakan Bahasa Indonesia Oke Silahkan klik Tambahkan Extensi Yang ini Klik saja Nanti setelah toolkit for FB Tadi terinstall Secara otomatis Di Chrome Yang Anda gunakan Biasanya muncul Konfirmasi Seperti ini Toolkit for FB by Plug X Setelah ditambahkan ke Chrome Tandanya Di sudut Ini ditutup aja dulu Di sudut Sebelah kanan Pada browser Chrome Anda Ada Icon toolkit for FB by Plug X Yang ini Nah ini berarti Tool tadi sudah aktif Oke Jendela yang ini kita tutup Sekarang langkah selanjutnya Klik saja Klik saja Icon toolkit for FB by Plug X Klik Begitu Nanti akan muncul jendela Seperti ini Di bagian Print Tool Silahkan Diklik Di bagian Accept or Reject All FB Print Request Yang ini Yang paling bawah Klik saja Seperti ini Nah Secara otomatis Akan masuk ke Facebook Kita Dan disini Ada Sebuah jendela Sebuah jendela Accept Atau Reject All FB Request ini Klik saja Di tombol Exit All Yang ini Yang warna hijau Untuk Konfirmasi Secara otomatis Semua Permintaan Pertemanan Di Facebook Anda Jadi silahkan Diklik Nah perhatikan Di sudut bawah ini Muncul jendela Warna hijau Ini artinya Semua Permintaan Pertemanan Sedang Dikonfirmasi Secara otomatis Oleh Aplikasi Tadi Oleh toolkit Tadi Tunggu saja Sampai selesai Karena lama Dan sebentarnya Ini tergantung Kepada Banyaknya Permintaan Pertemanan Di Facebook Anda Kalau Munculnya Tidak di sudut Sebelah Bawah Kanan Bisa juga Muncul Di sebelah Atas Kiri Hanya Tombolnya Sama Tunggu Beberapa Saat Sampai Ini Semua Selesai Jangan Diklik Biarkan Aja Selesai Jika sudah Muncul Kotak Dialog Seperti Ini Berarti Permintaan Pertemanan Sudah Semua Dikonfirmasi Jadi Silahkan Klik Saja Oke Sekarang Klik Klik Aja Tombol Close Pada Jendela Yang Seperti Ini Klik Tombol Close Nah Maka Sekarang Pertemanan Tadi Sudah Dikonfirmasi Secara Otomatis Jadi Kalau Tadi Kita Lihat Jumlah Permintaan Pertemanan Di Facebook Saya Itu Ada 700 Mari Kita Lihat Berapa Yang Bisa Dikonfirmasi Secara Otomatis Klik Di Print Request Nah Berarti Yang Dikonfirmasi Secara Otomatis Tadi Hanya 45 Teman Kenapa Tidak Semuanya Karena Jumlah Pertemanan Di Facebook Saya Sudah Mencapai 5000 Oke Demikian Tadi Tutorial Cara Konfirmasi Permintaan Pertemanan Di Facebook Dengan Menggunakan Toolkit Jadi Kita Tidak Usah Melakukannya Konfirmasi Satu Persatu Oke Demikian Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Jika Ada Saran Kritik Atau Pertanyaan Silahkan Tuliskan Dalam Komentar Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Terima Kasih Tadi 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 Terima kasih.